Oke guys, jadi ada beberapa cara agar sekuat kita itu cepat menjadi bajah hitam ya guys ya Oke, cara yang pertama adalah kalian harus mengupgrade fasilitas training kalian ya guys ya Itu langkah yang paling wajib yang harus kalian lakukan Jikalau kalian akan mengupgrade pemain-pemain kalian menggunakan diamond ya guys ya Jadi fungsinya, kalau kalian mengupgrade training center ini sampai max Maka penggunaan diamond yang kalian gunakan itu akan lebih sedikit ya guys ya Oke, disini training center saya sudah bintang 5 ya guys ya Kita akan lihat berapa diamond yang kita gunakan ketika kita mengupgrade pemain kita menggunakan diamond Oke, disini kita akan melihat di kucis ya guys ya Nah, disini ketika fasilitas training center kalian sudah bintang 5 Maka penggunaan diamond dengan memilih yang legendary itu 157 diamond ya guys ya Untuk 1 kali upgrade ya guys ya Kalau kalian memilih yang legendary maka pemain yang terupgrade itu kenanya 3 ya Oke, sedangkan kalau kalian memilih yang rare maka pemain yang kena upgrade tersebut 2 Kalau yang common cuma 1 oke Jadi disini kalau kalian mengupgrade menggunakan diamond itu kalian bisa memilih yang legendary ya guys ya Tapi kalau kalian mengupgrade menggunakan pemain Maka hasilnya itu kalian cuma mendapatkan yang rare aja ya guys ya Dan untuk pengupgrade-an sendiri itu bisa digunakan dengan 2 cara yaitu Yang pertama kalian bisa menggunakan diamond Dan yang kedua kalian bisa menumbalkan pemain ya guys ya Usahakan kalau kalian menumbalkan pemain untuk bahan upgrade Itu kalian membelinya itu pemain yang paling murah harganya Dan tentunya yang legendary ya guys ya Jangan yang rare ataupun yang common Itu yang paling murah itu 1465 Kalau nggak salah itu yang paling murah sekarang di DLS 22 ya guys ya Oke Oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini Mudah-mudahan kalian paham yang belum paham Jika kalian mempunyai pertanyaan Kalian tinggalkan di kolom komentar Oke Wassalamualaikum Terima kasih